Pemirsa seperti yang sudah kami janjikan di segmen ini kita akan membahas mengenai pergerakan bursa Amerika dan regional Asia serta pembukaan bursa efek Indonesia bersama Bapak Johannes Ginting, Head of Education, Monex Investing in the Future. Selamat pagi Pak Johannes. Terima kasih sudah hadir. Pak Johannes, terkait dengan pelemahan yang terjadi di bursa Wall Street semalam, ini cukup berbeda dengan yang terjadi di Eropa yang justru mengalami penguatan Pak Johannes. Jadi memang sekarang ini para pelaku pasar mungkin perlu menunggu beberapa data lagi untuk konfirmasi bagaimana perkembangan ke depan dari kondisi ekonomi. Jadi memang sebelumnya sudah cukup positif terutama dari Eropa sendiri karena memang ada dukungan dari negara-negara anggota kemudian juga Presiden ICB sendiri mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mengatasi krisis. Ini kan satu hal yang sangat bagus sehingga kita lihat bagaimana pergerakan dari mata uang kemudian juga bursa saham itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi sekali lagi kan dalam pekan ini ada beberapa yang perlu ditunggu. Nah salah satunya mungkin pertemuan dari Bank Sentral Amerika. Ini juga penting kan ya kira-kira nanti bagaimana kondisi ekonominya. Kemudian yang terutama ditunggu adalah apakah akan ada indikasi stimulus baru. Jadi Q3 ini yang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar. Jadi faktor-faktor ini yang kelihatannya membuat investor untuk sementara ini kalau sudah mengalami keuntungan mereka melakukan profit taking. Sambil melihat atau mencermati perkembangan terbaru. Oke jadi perlombaan Wall Street lebih dikarenakan profit taking begitu Pak? Saya kira demikian karena kalau dari sisi data sendiri atau berita-berita yang beredar sebenarnya masih cukup positif untuk mendukung itu. Tapi sekali lagi untuk jaga-jaga siapa tahu nanti malah tidak sesuai dengan ekspektasi mereka maka mereka melakukan profit taking. Sekarang kita coba lihat regional Asia sendiri Pak. Hari ini ini mix dan kebanyakan semuanya menguat gitu Pak. Apa juga karena faktor dari Eropa? Iya saya kira juga masih sama ya. Jadi memang besar sekali pengaruhnya. Karena sebelumnya kan sempat terjadi sentimen negatif ya. Terutama ketika Yunani sendiri dikabarkan muncul lagi isu akan keluar gitu. Karena akan dievaluasi bagaimana mereka mengatasi masalah krisisnya. Kemudian bicara juga mengenai Spanyol. Begitu yang juga problem dengan obligasinya yang memiliki bunga yang cukup tinggi kan ya. Jadi ini satu problem tersendiri. Tapi kemudian ada trigger baru muncul bahwa Eropa sendiri akan melakukan apa saja dikatakan. Kemudian ada dukungan juga dari negara Jerman dan Perancis. Jadi ini sudah cukup baik gitu ya. Jadi inilah yang membuat situasi berbalik. Tetapi saya kira tetap sifatnya sementara. Karena pada akhirnya pelaku pasar akan melihat seberapa konkret nanti kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dan mereka mau lihat itu. Oke kondisi itu juga yang akhirnya mempengaruhi penguatan ISG kita pagi ini? Saya kira juga demikian. Karena ISG juga pasti banyak bergantung ke perkembangan eksternal ya. Jadi seraya kita lihat bagaimana harga-harga saham naik di bursa dojun juga sebelumnya naik ya. Di bursa Wall Street maksud kami. Kemudian juga Asia juga naik. Maka indeks harga saham gabungan juga mengalami kenaikan. Nah ini kalau saya lihat di grafik kelihatan ya bagaimana ISG itu... Itu bisa ditampilkan di layar kaca atau di samping? Break resistant ya kalau kita lihat. Nah ini kan ya kelihatan dia break resistant. Jadi secara teknikalnya memang masih up ya. Jadi masih dalam trend channel yang cukup bagus atau mengalami kenaikan. Maka kemungkinan masih akan bertahan di level ini. Setelah nanti kita lihat perkembangan minggu ini seperti apa. Oke. Kira-kira penguatan ini kalau kita lihat dari data grafis juga kan terus menunjukkan penguatan. Apakah akan berlangsung hingga akhir pekan ini atau hanya sebagian saja? Iya saya kira masih akan tetap stay ya di level ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai range-nya mungkin ISG masih akan bergerak di 4100-4200. Setelah nanti kita lihat perkembangan terbarunya. Karena hari Jumat juga akan ada data dirilis dari Amerika yaitu mengenai tingkat pengangguran. Ini juga sangat signifikan saya kira. Ini juga nanti bisa merubah kira-kira bagaimana pergerakan dari pasar itu selanjutnya. Terutama di pekan ini dan juga di pekan depan. Oke Pak Janus kita harus tidur dulu sebentar. Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat tanah. Di segmen berikutnya akan ada informasi mengenai pergerakan komunitas dan valutasi. Power Breakfast segera kembali. Terima kasih telah menonton!